Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi menggelar rapat Plenu Penetapan Daftar Pemilih Sementara atau disingkat DPS untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Perwakilan Partai Politik peserta pemilu serentak tahun 2024, peserta Bawaslu Kota Sukabumi dan juga perwakilan pemerintah Kota Sukabumi mengikuti sidang Plenu yang digelar di Aula Pertemuan Kantor KPU Kota Sukabumi tersebut. Ketua Komisionir KPU Kota Sukabumi Sri Utami menjelaskan, dalam rapat Plenu yang digelar kali ini, salah satunya terdapat pembahasan berupa adanya penetapan TPS pada lokasi khusus di Kota Sukabumi yang telah disetujui oleh KPURE. Pada hari ini merupakan hari terkait dengan rapat Plenu terbuka mengenai penetapan DPS untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tadi diwarnai adanya penolakan terkait adanya TPS khusus ya? Tadi ada beberapa bukan penolakan, sebetulnya suatu usulan terkait dengan TPS khusus, sebetulnya saya koreksi ya, bukan TPS khusus, tapi TPS lokasi khusus. Ini sudah diatur dalam Rotei Dandong 7 tahun 2022 dan 2023 terkait dengan lokasi khusus, di mana lokasi segini adalah bagaimana untuk bisa mengakomodir dengan daftar pemilih-pemilih yang kebetulan memang jauh, maksudnya mereka merantau. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa perlu adanya lokasi khusus. Dan lokasi khusus ini bukan atas permintaan dari KPU ya, tetapi dari mereka sendiri yang melakukan permintaan kepada kami dan kami menindaklanjuti terkait dengan lokasi khusus. Sementara itu Ketua Komisioner Bawaslu Kota Sukabumi Muhammad Aminuddin mengatakan, pada rapat Pleno yang digelar KPU Kota Sukabumi kali ini memang terdapat beberapa masukan, khususnya terkait TPS yang berlokasi khusus di Kota Sukabumi. Dirinya menyebutkan, perwakilan partai politik yang mengikuti acara tersebut juga sempat mengeluarkan masukan. Bahkan ada partai yang sempat menolak keberadaan 4 TPS yang berlokasi khusus di Kota Sukabumi yang saat ini memang telah disetujui oleh KPU RI. Nah justru sebetulnya kalau soal lokasi TPS husus ini kan harus diberikan saran masukan yang lebih baik. Justru malah harusnya partai politik mendorong soal keberadaan lokasi TPS husus. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa warga negaranya, siapapun warga negaranya, lokasinya dimanapun, yang jelas sudah mempunyai ketentuan dan masuk ketentuan usianya 17 tahun atau belum genap 17 tahun tapi sudah pernah menikah dan sudah menikah, itu kan tetap harus diakomodir. Nah makanya saya juga meminta saran kepada seluruh partai politik, kalau misalkan ada ruang warga masyarakat yang jumlahnya kemungkinan lebih dari 200, lebih genap misalkan 300 orang, itu segera beri masukan kepada kami dan kepada KPU untuk segera kita buatkan lokasi TPS husus, apalagi bukan warga Kota Sukabumi. Karena kan bukan warga Kota Sukabumi, gimana lagi kalau tidak diakomodir dengan DPTB kan? Selain itu, kalau dalam jumlahnya besar kan tidak mungkin, karena DPTB terbatas hanya 2,5 persen. Dari Kota Sukabumi, Sof Pancul Pikar melaporkan untuk Dinamika.